Tiongkok 60 detik Pembangunan tahap kedua pembangkit listrik tenaga nuklir Sangco secara resmi dimulai di Provinsi Fujian, Tiongkok Timur pada hari Kamis ditandai dengan para pekerja menuangkan beton di lokasi unit nomor 3 pembangkit listrik tersebut. Tahap kedua pembangkit listrik tenaga nuklir Sangco terdiri dari pembangunan unit nomor 3 dan nomor 4 dengan pengerjaan unit nomor 4 dijadwalkan akan dimulai pada paruh kedua tahun ini. Dengan total investasi sekitar 40 miliar dolar Amerika Serikat kedua unit tersebut diproyeksikan akan selesai sepenuhnya dan beroperasi masing-masing pada tahun 2028 dan 2029. Proyek pembangkit listrik tenaga nuklir Sangco dirancang untuk terdiri dari 6 unit tenaga nuklir. Total kapasitasnya akan mencapai sekitar 7,2 juta kilowatt menghasilkan lebih dari 58 miliar kilowatt jam per tahun setelah dioperasikan. Demikian Tiongkok 60 detik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!